Dari potensi 18.000 kasus stunting yang ada, pemerintah Kota Paikumbu melalui Dinas Kesehatan menargetkan penanganan 400 lebih orang yang perlu segera dikendalikan, sehingga target nasional bisa terwujud. Untuk penanganan dan antisipasi stunting tersebut, pemerintah Kota Paikumbu tidak hanya bertumpu kepada APBD, namun juga dari Badan Amil Zakat Nasional yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Mulai dari masyarakat, Forkopimda, OPD, dan lainnya. Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah juga didorong untuk dapat menjadi Bapak Asuh anak stunting dan miskin di daerah mereka masing-masing. Program Bapak Asuh ditargetkan bisa mengurangi angka stunting di Kota Paikumbu yang saat ini berada di angka 4,7 persen. Penjabat Malik Kota Paikumbu Rida Ananda mengungkapkan, berdasarkan data terakhir yang disampaikan Dinas Kesehatan, dari 10.227 anak di Kota Paikumbu terdapat 4,7 persen atau 472 anak yang terkena stunting. Meski ini masih terbilang redah, namun hal tersebut tidak bisa disepelekan. Semua pihak diminta untuk dapat menekan jumlah kasus tersebut. Program kita, penanganan stunting itu tentu yang pertama pencegahan. Pencegahan itu kita mulai dari peranikah, pembinaan peranikah, bagaimana kita setelah menikah, kita bersama dengan kuah di Kota Paikumbu ini. Yang kedua pencegahannya adalah kita memberikan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak kita yang berada di dalam kondisi stunting tersebut. Kemudian yang ketiga, kita monitoring setiap minggu, kemudian kita menunjuk orang tua asus. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV